Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya, Nima Delastri Karsiani Putri, di segmen Berita Populer Tribun Bali, Kamis 13 Agustus 2020. Berikut, 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, rencana Bali dibuka untuk Wisman pada 11 September 2020 kemungkinan ditunda. Kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan dan salah satu penyebabnya karena transmisi lokal. Ketua Persatuan Hotel-Restauran Indonesia untuk Badung, Igusti Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan bahwa kemungkinan rencana 11 September Bali dibuka untuk Wisman ditunda. Ia mengatakan bahwa hal ini diputuskan setelah melalui rapat terbatas dan tertutup. Di sejumlah negara terjadi gelombang kedua untuk kasus COVID-19. Sehingga, pelebaran lockdown dilakukan oleh banyak negara dan kalaupun dibuka, wisatawan tidak bisa ke Bali. Karena masih lockdown meski saat ini Bali telah menerapkan new normal. Tamu untuk kunjungan wisatawan lokal dan juga domestik sudah dibuka. Hanya saja hal ini belum bisa mendongkrak tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel di Badung diakui masih sepi dan berbagai objek wisata seperti Pantai Kute juga belum ramai. Berita kedua, Relawan merasakan efek samping setelah disuntik calon vaksin COVID-19. Tahapan uji klinis ketiga calon vaksin COVID-19 yang dilakukan di Bandung telah dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilakukan di RS Pendidikan Universitas Panjajaran pada selasa 11 Agustus 2020. Ada pun uji coba tersebut juga disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Tim dokter telah menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 dari Sinovac China memang memiliki efek samping. Di antaranya adalah timbul nyeri di bagian yang disuntik, demam, serta nyeri pada umumnya seseorang melakukan vaksinasi. 24 jam setelah disuntik, seorang relawan bernama Fadli Barjadikusuma yang berusia 32 tahun bersedia memberikan keterangan. Fadli yang berprofesi sebagai driver ojek online mengaku merasa mengantuk. Meski demikian, efek samping yang sempat disebutkan oleh tim dokter tidak dirasakan oleh Fadli. Fadli mengaku bahwa tidak mengalami pembengkakan di area yang disuntik dan tidak merasakan demam yang diperkirakan bisa mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Meski demikian, Fadli mengaku merasa lebih segar dan sudah kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Fadli juga menceritakan bahwa dirinya langsung bekerja setelah disuntik vaksin COVID-19. Berita ketiga, Jering SID ditahan di rutan Polda, Bali. Drummer grup band Superman Is Dead atau SID, IGD Ari Astine alias Jering, langsung ditahan di rutan Polda, Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 12 Agustus 2020. Polda, Bali menetapkan Jering sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Direktur Reskrimsus Polda, Bali, Kombes Pol Yulia Rikus Nugroho mengatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan jering sudah berdasarkan SOP dari kepolisian dan sudah berdasarkan dua alat bukti. Hal yang membuat jering di penjara yakni karena postingan di Instagramnya pada tanggal 13 dan 15 Juli 2020 lalu. Penetapan tersangka ini juga karena tim penyidik menilai bahwa unggahan jering di Instagram yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia atau IDIM Kacung WHO memenuhi unsur pencemaran nama baik. Dan hal tersebut setelah meminta keterangan saksi ahli dan alat bukti yang cukup. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetic. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton!